Desa Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, merupakan salah satu daerah di kota Surakarta yang memiliki potensi akan seberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Salah satunya, kelompok wanita tani dahliah 9 Pucang Sawit. Nama saya Hari Admi, seibu rumah tangga. Saya berdomisili di Badrath, RT1 RW9, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta. Awal mula berdirinya KWT, itu pada tahun 2015. Saya dan suami menanam jahe merah di lahan kosong. Berselang hampir satu tahun, itu tahun 2015-2016, kampung saya terkena banjir. Jadi rumah saya dipakai untuk dapur umum. Dan saat itu ibu lurah saya, itu ibu selfie rawung. Kebetulan beliau masih menjabat lurah di sini, mendatangi dapur umum. Tahun 2016, setelah saya pulang dari Semarang, itu saya membentuk kelompok. Saat itu anggotanya itu baru 15. Tahun 2016 sampai tahun 2018, itu kita mengelola kebun. Itu dengan biaya swadaya dari kelompok dan pengurus dulu. Serta swadaya pribadi keluarga saya. Terus ada lagi keracinan. Keracinan Kokodama. Pendapatkan ilmu itu juga dari dinas pertanian juga. Kokodama itu adaptasi dari Kokodama. Kokodama itu teknik menanam dari Jepang. Jadi bukan dari Indonesia, tapi dari Jepang. Kokodama yang artinya lumut. Dama itu artinya bulat ataupun bundar. Jadi Kokodama itu teknik menanam dengan berbentuk bola ataupun bulat. Dan dirapisi dengan lumut. Suka dan duka dalam KWT, itu saat ini kita tidak ada dukanya. Tapi selalu suka. Kebanyakan sukanya. Apa? Kita bisa menikmati hasil yang kita tanam menjadi olahan-olahan. Kita bisa menikmati. Menanam kita bisa memasak sendiri. Kita bisa menjual hasil panen. Kita bisa membagi. Kita bagi hasil panen kita kepada wadah sekitar. Kalau dulu, dulu itu banyak dukanya. Karena apa? Mengubah mindset warga sekitar itu sangat sulit. Awalnya itu warga itu hanya bulan, kesana, kemari, jagungan. Kongko-kongko. Untuk merubah menjadi petani perkotaan itu sangat sulit. Awalnya senang-senang. Kongko-kongko senang. Akhirnya kita ajak kerja keras. Lama-kelamaan kita bisa merubah mindset mereka. Bisa mau menanam. Bisa merawat lingkungan menjadi hijau. Lingkungan menjadi bersih. Akhirnya bisa lah. Sedikit-sedikit bisa untuk kita ajak untuk bertani. Yang namanya bertani di kota itu memanglah hanya sangat sempit. Kita bertaninya itu, kita cara menanamnya itu hanya di polybag. Ataupun bahan-bahan bekas. Contohnya air mineral. Terus kita pakai ember-ember bekas. Sudah seperti itu yang kita pakai untuk menanam. Mungkin hanya itu. Ilmu dari kami. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!